Halo, selamat sore semuanya. Di sini Patrisius Jiwandono. Selamat tersesat di channel saya, tapi percayalah saya tidak akan menyesatkan Anda. Nah, pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bawakan adalah Blended Learning. Nah, ini berkaitan dengan masa transisi dari pembelajaran full online menjadi pembelajaran kombinasi antara tatap muka dengan sesi online. Mari kita lihat bagaimana seluruh-beluh Blended Learning ini. Silahkan menikmati PowerPoint saya. Ya, jadi ini adalah topik kita sore hari ini, yaitu Blended Learning. Pertama, tentu kita ingin tahu apa sih definisi Blended Learning. Blended Learning didefinisikan secara sederhana sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan kombinasi antara tatap muka di kelas dengan pembelajaran online. Dan, nah ini yang penting, sebagian kendali harus berada di tangan murid dalam hal laju belajar atau pace-nya, waktu, dan tempatnya. Jadi, sebuah pembelajaran bisa dikatakan Blended kalau ada elemen ini. Kalau murid bisa mengendalikan laju belajarnya, tidak harus sama dengan guru atau teman-temannya yang lain, bisa mengendalikan waktunya, bisa mengendalikan tempatnya, dia bisa mengakses pembelajaran dari rumahnya, dari cafe, mungkin kalau dia sedang berkunjung di sana, atau mungkin dari rumah tamannya, atau mungkin dari taman yang punya wifi, kalau mau. waktunya pun dia bisa mengendalikan, tidak harus terpatok pada waktu yang sudah ditentukan oleh kelas. Karena sifat materi online itu bisa diakses kapan saja, maka dia seharusnya bisa mengendalikan waktu yang paling tepat, paling nyaman untuk dia belajar. Kalau itu ada, maka itu bisa dikatakan sebagai Blended Learning. Kalau tidak ada, kalau semuanya masih harus ditentukan oleh guru atau dosennya, ya, itu bukan Blended Learning. Ya, kemudian ada definisi lain yang mengatakan bahwa suatu pembelajaran dikatakan Blended Learning jika proporsi kegiatan online itu mencakup 30% sampai 70% dari keseluruhan pembelajarannya. Namun ini adalah definisi yang, katakanlah definisi yang praktis, sebenarnya tidak terlalu belum didukung kuat oleh bukti-bukti empiris. Kalau bahasa Inggrisnya bilang rule of thumb. Jadi praktisnya dikatakan, ya, kalau 30% sampai 70% adalah pembelajaran online, maka itu adalah pembelajaran Blended. Tapi sesungguhnya belum ada teori yang secara substantif mendukung definisi ini. Nah, kemudian definisi yang lebih modern adalah sebuah pembelajaran dikatakan Blended kalau terjadi interaksi antara guru atau dosen dengan murid dan antara para murid itu sendiri yang mengarah pada pencapaian tujuan belajar tentunya. Ya, interaksi bukan ngobrol kemudian berdiskusi tentang drama Korea, ya. Tapi tentang bagaimana mencapai tujuan belajar yang sudah ditetapkan di capaian pembelajaran mata kuliah. Dan sebagiannya harus dilakukan secara online. Nah, kalau ini terpenuhi, maka itu bisa dikatakan sebagai Blended Learning. Nah, saya masuk pada jenis-jenis Blended Learning. Ada banyak sekali sebenarnya, tapi yang saya kutip di sini hanyalah dua, karena ini yang saya kira paling sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Yang pertama yaitu Flex. Ini mungkin sebetulnya dari Flexible. Flex. Sebagian besar materi diajarkan secara online. Kemudian guru akan membantu jika diperlukan. Jadi kalau ada kesulitan, baru gurunya membantu. Kalau enggak, ya silakan mereka, menurut-urutnya dipersilakan belajar secara mandiri, melalui menyemak video online, kemudian mengerjakan tugas secara online. Kemudian juga ada sesi tutoring dan kelompok-kelompok kecil untuk membahas topik pembelajaran. Jadi selain pembelajaran utama, maka juga ada disediakan sesi-sesi tutoring di mana mungkin asisten dosen atau dosen itu sendiri atau mahasiswa yang sudah senior itu membimbing sesi tutoring itu dan ada diskusi-diskusi kelompok kecil yang membahas tentang topik pembelajaran tadi. Sedemikian sehingga semua murid mendapatkan penguasaan yang cukup memadai dari topik yang sudah diajarkan tadi. Itu namanya Flex. Yang kedua adalah Rotasi, Rotation. Ini yang mungkin kita lakukan di kampus, di sekolah-sekolah, yaitu sesi tatap muka bergiliran dengan sesi pembelajaran online. Pada video sebelumnya, saya mengusulkan satu skema di mana satu kelas besar dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing 20 orang, kemudian mereka secara bergiliran mengikuti pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran dari rumah. Kemudian mereka bergiliran kelompok yang A sesi tatap muka, minggu berikutnya kelompok yang B sesi tatap muka. Sementara yang kelompok A di rumah. Itu namanya Rotation. Nah, itu adalah jenis-jenis dari Blended Learning. Nah, sekarang kita bicara tentang apa yang dibutuhkan atau apa yang harus ada untuk penelenggaraan Blended Learning. Yang pertama tentunya dukungan lembaga. Lembaga harus mengeluarkan kebijakan, bahkan juga dana, dan juga personel, artinya orang-orang yang mampu menangani perkulian Blended Learning ini. Mulai dari tenaga ahlinya, mungkin penyusun kurikulumnya, penyusun silabus, sampai pada adminnya yang menggawangi teknis online-nya, pengunduhan, penyumbangan nilai, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ada kesiapan infrastruktur. Ini maksudnya harus ada jaringan internet yang dapat diandalkan. Yang cukup kuat, dengan kapasitas bandwidth yang cukup besar, sehingga tidak mudah putus. Koneksi berjalan lancar, kalau itu ada, maka itu merupakan dukungan infrastruktur untuk pembelajaran Blended Learning. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan isi pembelajaran. Ini, kalau jawaban ini adalah ya, maka dari faktor ini kita bisa mendapatkan dukungan. Yaitu, pertanyaannya, apakah materi belajarnya sudah siap? Apakah sudah ada PowerPoint slides? Sudah adakah e-book, video, rekaman dosen, handout, modul pembelajaran? Jadi, kalau ini semua sudah ada, dan itu bisa dikelola secara online, bisa diakses secara online, dan dibelajari secara mandiri oleh murid, maka dari segi kesiapan isi pembelajaran, kita punya dukungan. Kemudian yang berikutnya adalah kesiapan pengajar. Nah, apakah gurunya sudah siap mendukung diskusi secara online? Ya, mendukung diskusi itu artinya bukan, oke, now discuss this topic. Bahasa topik ini, kemudian ditinggal berdua saja. Tapi harus dimonitor dan diarahkan. Kapan guru bisa mengintervensi, kalau pembicaraannya mulai menyimpang, kapan guru bisa menyimpulkan, kapan guru bisa mendorong mereka-mereka yang masih kurang aktif, atau mendorong mereka-mereka yang sudah pintar untuk berbagi. Nah, itu semuanya adalah perang guru dalam diskusi online. Apakah guru mau dan mampu mengontak murid yang kurang aktif? Kalau kita lihat di screen, ada satu orang yang tidak pernah ikut live chat misalnya, atau tidak pernah mengerjakan tugas secara online. Kemana ya anak ini? Ya, kalau gurunya mampu, atau sekolah itu mampu mengontak mereka, itu bagus. Berarti pengajarnya sudah relatif siap dengan blended learning. Kemudian, apakah guru mampu membuat muridnya berkolaborasi dengan teman sekelasnya? Ya, sekali lagi, pembelajaran adalah hal menciptakan situasi di mana terjadi kolaborasi dan interaksi yang membuat murid mampu mencapai tujuan instruksionalnya. Kalau guru sudah mampu mengelola itu, menciptakan kolaborasi yang membuat mereka mampu menguasai topik atau materi, agar gurunya dikatakan sudah siap untuk melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran blended learning. Apakah guru mampu mengelola LMS-nya? LMS-nya maksudnya learning management system ya. Itu bisa Moodle, bisa MS Teams, bisa Edmodel, bisa Canvas, Psikologi, terserah pada kebijakan masing-masing lembaga ya. Apakah gurunya mampu mengelola itu? Apakah tidak GAPTEC? Mau memuat materi saja masih gradul-gradul ke sana kemari? Semakin mampu gurunya, semakin pasti gurunya menguasai atau mengelola LMS ini, maka semakin siap pengajaran itu untuk menjalankan blended learning. Kemudian, kesiapan murid. Apakah muridnya bisa mendapatkan koneksi internet? Dan bisa menggunakan LMS untuk belajar? Kalau yang kedua ini barangkali sudah tidak perlu dipertanyaan lagi. Dengan si milenial sangat cakep dalam hal itu ya. sangat cakep dalam hal mengakses apapun yang ada di gadgetnya di internet. Tapi yang pertama itu belum tentu. Karena kita tahu sendiri di negara kita koneksi internet, ketersediaan koneksi internet belum merata. Bahkan di daerah-daerah pelosok, guru dan muridnya harus sampai naik ke puncak gunung supaya bisa menempatkan sinjap internet yang bagus untuk pembelajaran online. Nah, itu adalah hal-hal yang harus ada untuk penyelenggaraan blended learning. Kemudian ada yang mungkin mengatakan aku kok sebegininya ya. Pembelajaran ini dulu full daring, sekarang blended learning. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari seorang guru untuk membelajarkan muridnya? tampak saja, yaitu apakah kita sudah membuat murid bergerak dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ini adalah Bloom's Taxonomy. Jadi kalau kita sudah mampu membuat murid itu maju dari sekedar mengingat konsep, kemudian memahaminya, kemudian menerapkannya, kemudian menganalisisnya, mengevaluasi suatu hal sampai pada menciptakan, ya maka itu kita sudah membuat mereka belajar sebenarnya. Saya jadi ingat orang berenang, orang berenang itu kalau gerakannya sudah sangat terkoordinir, maka dia akan maju di air. Kalau enggak, ya dia cuma gerak-gerak saja tapi enggak maju-maju. Gaya kata tapi gaya kata macet gitu ya. Jadi katanya cuma berdiam diri di satu tempat di kolam itu enggak maju-maju. Itu sama dengan pembelajaran. Kalau kita sudah membuat murid bergerak dari kegiatan kognitif ini mulai dari mengingat sampai menciptakan, maka kita sudah membuat mereka belajar. Kemudian tentunya bukan hanya sekedar kognitif tapi juga sikap. Kita sudah bertanyakan, kita tanya kepada diri kita sendiri sebagai guru, apakah mereka juga mampu menerima, merespon, menciptakan nilai, mengorganisir, dan menegurkan karakter positif. Ini adalah dari craft walls effective domain. Ini adalah buah pendidikan yang juga harus diperjuangkan. Jadi kita melahirkan orang-orang yang bukan hanya pinter di sini tapi juga mampu menerima pendapat orang lain, mampu meresponnya dengan positif, mampu menciptakan nilai yang positif, mengorganisir dirinya sehingga dia mampu mengelola dirinya menjadi orang yang lebih baik sampai menegurkan karakter positif di dalam dirinya. Kalau tidak pembelajaran itu sudah mencakup dua hal ini, belum staxonomi maupun effective domain, ya maka pembelajaran itu dikatakan sudah berlangsung secara efektif. mau daring kayak mau full online mau blended mau apapun, kalau pembelajarannya sudah mencapai dua hal ini, maka itu bisa dikatakan pembelajarannya sudah efektif. Oke? Ya. Selamat mendidik anak bangsa. Salam sehat. Sampai jumpa di episode saya yang datang. Goodbye. Bye. Bye.